Intro Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau jadi 7 Star Record Saya artis Menyanyi di 7 Star Record Alhamdulillah hari ini Yudha Syarif featuring Dina Kendi Menuncurkan Segal yang berjudul Tintar main lidah Tintar main lidah itu bisa gimana sih Dina lidahnya gimana cua Maksudnya Tintar main lidah ini pastinya Kita punya fungsi, punya arti Beda-beda Bisa universal, bisa ngindir Yang kemarin itu siapa? Yang kemarin yang lagi viral itu LGBT kan Tapi sebenernya bisa universal Main lidah itu bisa Main lidah itu bisa Tintar bersilap lidah masalah obrolan Bisa masalah kayak Tentang sexuality gitu Kalau seksual itu pakai lidah Oh salah Ada yang pakai lidah Terus Tapi ada kode tuh disana Ada namanya Johnny sama Maggie Itu kan antara nama cowok sama cewek Dan itu tidak masalah sebenernya Kalau ibarat kata Kalau bisa putfautin sama hal yang lagi viral Itu lagi on the time banget Ini apa namanya itu masalah Kayak yang LGBT kemarin Kayak nyindir gitu lagu itu Kayak nyindir Tapi nyindirnya banyak nih Ada bisa bersilap tidak itu Kayak kamu bisa pinter mainin omongan Atau kamu tuh pinter Memang dalam hal ya gitu Seksuality gitu Jadi kalau dinar sendiri pro atau kontra nih? Kemana? Ke LGBT tadi Sebenernya sih pro atau kontra nya Sebenernya kalau di dunia entertain lah Kalian juga tau sendiri Kayak kita itu dalam berlindungan Itu tuh ada di depan mata Tapi buat di pabrisitas Atau di apa ya namanya itu Di kayak di apa ya Bikin tutorial jadi gay Atau jadi lesbian Itu kan pasti dikecang Karena tidak sesuai dengan budaya ketimuran di kita Kayak gitu Kita juga jangan mengistiminasi Tapi kita juga jangan Apa Mempromosikan Iya mempromosikan Jadi Karena kaum-kaum seperti itu Di depan mata kita ada semua kan Iya dan terus Dan kemarin tuh aku sempet searching Ada sempet searching Jadi tuh memang Di Indonesia itu kayak Tentang apa namanya itu Kayak Tentang obrolan LGBT itu tuh memang kayak Banyak yang memang tidak suka Di kita kayak gitu Tapi secara fakta lapangan kan Di depan mata kita banyak ya Malah aku dari kuliah itu Ada gitu pasangan Dari sekolah aku tuh ada yang Dulu kan aku waktu kuliah masih ngakos gitu kan Itu tuh ada pasangan LGBT gitu Tahun apa itu ya 2011 Kuliah aku 2011 Jadi dari 2011 tuh aku udah melihat Memang ada pergerakannya Kalau waktu pas masih SMA tuh belum kelihatan Cuman pas mungkin aku udah beranjak dewasa Terus aku udah ke Universitas itu Mulai menampakkan dirinya Cuman kalau buat dipromosikan di sosmed Mungkin memang tidak boleh Karena kan kita negara yang Tidak membenarkan Bahwa tidak memperbolehkan Sebenarnya tidak memperbolehkan Mempromosikan gitu Iya 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 Tuh Yang intinya sih lagu ini agak Agak ngindir kesana gitu Betul Makanya ketika ditawarin lagu ini Ini lagu ini Agak kontroversi kita Agak Aku juga kita juga Mau banyainnya tuh agak bingung Agak bingung kayak Eh kita kan normal ya gitu 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 gini Ini temen-temen lagu ini ciptaan Dari Pak Bos kita sendiri kan Misteri Kalko Jadi Misteri Kalko Mungkin mempunyai pandangan Tentang LGBT sendiri Iya Seperti itu Kenapa harus didiskriminasi Itu aja sih Oh iya Tapi sempet deg-degan Ketika nyanyi ini Ada beberapa kata Yang dilenggisir sama kita ya Iya Karena ada yang terlalu gini Kita kayak Beneran pasangan Ini namanya juga Kita kerja ya Iya Nah kita ya udah Dikerjain lah Alhamdulillah Sampai jadi kliknya Pro kontra lah pasti Ini agak pro kontra sih lagunya Ya aku memang udah Ada 2 atau 3 lagu sih kak sama kak 2 insya Allah 3 Insya Allah 3 Yang udah rilis tuh sama ini berarti 2 Iya Ini kan yang pertama kita Oh sebenernya nih Kalau kita bicara lagu tinta yang duet Ini kan juga pintar bermain lidah Pintar bermain lidah Kasarannya orang mau ngomong apa aja Iya Iya Apa sih Pokoknya kita kan disini bernyanyi Menyampaikan besar Menyampaikan karya lewat nyanyi ya Seperti itu aja sih Iya semoga bisa menghibur Amin Oke oke Indah tadi kan bilang sama Dinar itu Ada kata-kata yang di edit gitu loh Kata-kata apa sih yang kira-kira diriskan untuk di nyanyikan Yang apalagi di publikasikan disini Waktu kita merekaman aja Kita edit sedikit nanti Gitu kan Karena memang terlalu vulgar 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 Jadi ada rasa takut ketika disodoh Awalnya seperti itu Tapi aku juga dapat dukungan dari beberapa orang terdekat aku Bahwa kita bekerja Sama kita seperti main sinetron Ketika kita main sinetron Kita mendapatkan suatu script Suatu skenario Kita harus Kita sudah dibayar sama produsi kita Dikasih script Kita pasti harus memainkan skenario itu kan Sama seperti kita sebagai penyanyi juga Ketika diberikan lagu sama produser kita Kita berusaha untuk menyanyikan dengan baik Iya Cuman kita revisi lagi Karena kan bos kita memang orang luar Orang luar orang bule gitu Tapi dia suka nanggut gitu kan Makanya dia pengen menyampaikan kayak pesan-pesan Atau mungkin kalau yang kali ini sih lebih ke agak nyindir Yang lagi rame yang lagi viral Masalah LGBT Karena kan kemarin tuh sempet rame yang masalah om dede ya Om dede kan dia bikin Apa di takedown ya video yang Sama podcast ragil ya Sama podcast sama ragil Nah kebetulan Kok kita ada lagu ini Dan itu kayak Padahal ini tuh bikin itu sebelum kejadian ini ya Sebelum kejadian viral ini Kita tuh recordingnya Kok bisa samaan ya Pas kita juga mau rilis kayak gitu Jadi kayak Kok ini kita kayak nyindir mereka Padahal kita nggak Nggak ke arah sana sebenernya Lebih dekat dengan Tindar dan juga Tindar Beri hal Single baru Yang sudah diluncurkan Tadi malam ya Tadi malam premiere Ya satu single yang Judulnya memang udah agak mengundang ya Tintar main lidah gitu Nah soal lagunya karya apa Kemudian juga konsep video clipnya Atau apanya sih Nanti bisa ditanyain langsung ke mereka Yang pasti memang kita berharap single ini bisa di